Hai, halo viewers, ketemu lagi di Depth Nation bersama saya Devi Rianti. Nah, malam minggu ini saya mau ajak kamu nih viewers, di mana lagi ya? Nah, masih di Cikarang, saya di Hollywood. Di Cikarang atau Hollywood nih? Nah, ya di Hollywood deh ya. Tepatnya saya masih ada di kawasan Jababeka, jadi di depan saya ini adalah jalan Kasuari Raya. Di kawasan Jababeka, salah satu kawasan yang ada di kota Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Malam minggu, hari ini hari Sabtu, malam minggu jam 9 malam, sudah mulai rame sekali nih. Karena ini adalah juga libur Sabtu Minggu pertama, setelah hari Senin masuk pertama setelah libur Lebaran kemarin. Oke, kita jalan-jalan ya. Nah, harus siap-siap nih jalan-jalan, menyiapkan energi, yang pasti sudah makan dong. Walaupun nanti kita juga akan melihat, ini adalah salah satu Hollywood, Hollywood Johnson tempatnya ya. Yang ada di kawasan Jababeka ini adalah salah satu tempat yang sengaja dijadikan oleh Jababeka sendiri, Kawasan Industri, Kawasan Industri sebagai pusat perkantoran, pertokohan, apartemen, dan juga tempat nongkrong yang asik. Nah, kita jalan nih, kita sudah mulai jalan ya. Oke viewers, sebelah kiri saya itu memang ada sungai ya, jembatan. Dan di sebelah baratnya adalah perumahan Cikarang Baru, perumahan lama, terus juga ada pusat pasar modern. Nanti kapan-kapan saya akan ajak viewer ke sana juga. Tapi khusus malam ini, mupung malam Minggu, nah itu dia, mupung malam Minggu saya akan ajak viewers untuk jalan-jalan. Ini tadi kita masuk lewat pintu utama ya, di Hollywood Johnson, jadi di kawasan Jababeka ini ada titik-titik yang namanya mengambil Hollywood Johnson, Movie Land, asik deh pokoknya ya. Oke, ini ada Taman Hijau, jadi di sini adalah salah satu tempat nongkrong yang asik untuk, kebanyakan anak muda sih, keluarga muda juga ada, lumayan untuk menghabiskan waktu, menghilangkan penat, karena kebanyakan para pekerja di kawasan industri seperti Cikarang ini tidak, karena di sini jarang ya tempat wisata yang benar-benar tempat wisata murni. Jadi hanya tempat-tempat untuk nongkrong. Nah, seperti di belakang saya, ini ada keluarga nih, kita coba mau ngobrol nih ya. Malam nih Bapak Ibu, malam adek, tinggalnya di mana Bu? Dekat sini aja ya? Ini sering ke sini atau gimana nih Pak? Sering ke sini? Jarang. Jarang? Senang nggak main di sini ya? Senang. Emang ada apanya di sini? Patung tuh. Oke, lumayan melapas penat ya Pak ya? Oke, makasih Bapak Ibu, dadah adek. Oke, kita coba jalan lagi ke sana. Ini ada komunitas motor ya. Nah, ini anak-anak budak. Oh, ini ada komunitas juga nih. Wah, keren. Halo malam Kak. Malam. Oke, saya Devi nih. Boleh dong sapa viewer saya? Nah, namanya siapa? Molana. Molana. Ini komunitas apa nih kalau boleh tahu? Skateboard. Skateboard ya? Setiap malam minggu di sini atau gimana nih? Enggak, ini lagi main di luar aja. Lagi main di luar aja. Udah banyak nih komunitasnya. Banyak kok. Banyak ya? Oke, asyik ya di sini ya? Asyik kan. Ya, bikin konten juga gak? Enggak, iya lagi bikin juga. Oke, susah juga ya? Iya. Oke, ya, terima kasih ya. Oke, kita jalan lagi nih. Ini komunitas skateboard. Kalau saya naik skateboard gimana ya? Tidak. Terus ini ada komunitas mobil nih kayaknya nih. Oke. Jadi biasanya memang lumayan tempatnya enak. Jadi, apa namanya, parkirnya luas. Parkirnya luas dan memang ini sebenarnya adalah ruko-ruko dengan arsitektur yang bagus banget nih viewers. Jadi di belakang saya, jadi setelah mulai masuk tadi, itu memang di sini adalah pusat pertokoan, rumah pertokoan atau ruko. Rumah toko. Dengan gaya arsitektur yang bagus banget nih viewers. Jadi seolah-olah kayak di Eropa gitu ya. Oke, kita jalan lagi nih. Nah, setelah tadi ada komunitas. Dua komunitas. Ini ada full musik nih di sini. Ada back sound nih ya. Ini motor-motor cantik-cantik nih. Coba deh, saya mau wawancara siapa nih. Oke, halam-halam. Boleh gak malam juga sini? Apa masnya nih? Iya, ini komunitas apa nih? Komunitas apa? Bukan komunitas. Oh, bukan. Nongkrong-nongkrong aja ya? Oke. Kayaknya bikin konten juga lah. Oke, terima kasih ya. Oke, kita jalan lagi ya. Iya. Viewers, di sini ini juga menjadi spot foto untuk pengambilan foto anak-anak muda yang oke. Oke. Nah, oke yang ikut saya ya. Nah, kita sudah sampai tengah-tengah nih viewers. Kita sudah sampai tengah-tengah dan di sini ini ada sebuah ikonnya. Saya mau ketemu. Saya ada di... Saya mau ketemu sama Elvis Presley dulu. Aduh, ngeri dong ya. Nah, ini jadi salah satu ikon di sini. Bagus banget ya. Jadi dulu awal-awal di sini dibangun ya. Ini adalah live music dulu di sini. Jadi lumayan bagus banget konsepnya. Tapi karena mungkin pandemi ya. Jadi kemudian berhenti. Nah, mungkin setelah ini berjalan beberapa understown, jadi sudah mulai normal kembali. Asing banget banyak anak kecil juga yang main di sini. Itu adeknya. Nah, jadi di sini dulu dipakai buat live music. Oke, kita mau lejaran lagi ya. Kita mau lejaran lagi nih. Nah, ini kita mulai. Jadi di lorong sana itu banyak sekali yang seperti kedai kopi, kafe. Oke. Nah, sebelum ke sana nih. Sebelum ke sana, kita akan lihat dulu di sini nih. Ya, oke. Nah, jadi di sini tuh untuk live music. Jadi awal-awal dibangunnya dulu di sini. Jadi memang untuk promosi juga. Sebelum ruku-ruku ini jadi. Dan setiap malam minggu, juga minggu malam, dulu selalu ada live music. Jadi buat masyarakat atau orang-orang yang datang ke sini atau lewat di sini nih, biasanya mereka boleh nih ikutan nyanyi di sini. Jadi seru banget. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan mulai nanti melihat. Nah, ini kalau setiap malam minggu. Setiap malam minggu ya. Khususnya malam minggu atau malam libur, rame banget di sini. Anak-anak muda sih. Jadi kebanyakan adalah anak-anak muda yang memang mereka ingin menghabiskan waktu di sini ya. Oke, kita mulai lihat nih. Nah, di sini ada pedai kopi. Wah. Jadi seru banget nih di sini, viewers. Ini ada bike cafe, Korean food. Kita gak rasa udah nyampe Korea ya. Tadi di Hollywood, sekarang kita ke Korea. Oke, ini kayaknya anak-anak muda semua memang pada ngopi ya. Ini ada kopi yor. Seterusnya deh, kapan-kapan kita akan review tempat-tempat ngopi yang asik di sini ya. Oke. Nah, ini di satu blok ini, tadi yang lumayan rame ya. Nah, di sebelah kiri saya, ini ada apartemen. Apartemen ini sebagai salah satu pilihan. Jadi memang Jababeka sendiri memusatkan di daerah sini untuk hunian atau tempat tinggal ya, viewers ya. Ini dia. Jadi asik banget nih. Oke, ini juga ada yang nongkrong-nongkrong aja. Eh, nongkrong aja. Eh, nongkrong aja. Eh, nongkrong-nongkrong. Eh, maaf, maaf, maaf. Buat nongkrong-nongkrong aja. Oh iya, viewers kalau misalnya nih ada viewers juga yang lagi bingung cari tempat nongkrong. Sebenarnya banyak sekali ya di beberapa kawasan industri. Satu-satunya memang di Jababeka ini, yaitu di Hollywood Junction. Nah, kapan-kapan kita akan cari tahu lagi nih tempat nongkrong yang memang asik, seru. Nah, sebenarnya makanan atau apa aja sih. Nah, ini banyak kan cowok-cowok semua ya yang ada di sini ya. Ada keluarga juga. Nah, kita akan cari tahu nih makanan apa aja sih yang ada di sini. Oke. Wuh, asik juga nih. Di sini ada tea coffee frame ya. Kapan-kapan nih kita akan nyoba ya karena full banget. Terus ada cafe gaul. Nah, jadi memang asik banget ya, viewers ya. Di sini suasananya juga udah enak banget. Kebetulan tadi habis hujan sore tadi di Cikarang. Jadi lumayan adem. Nah, kita sampai di tengah-tengahnya nih. Sampai di tengah-tengahnya. Wuh, ada kopi juga nih. Ada kopi Cuziu. Nah, ini baru kayaknya. Serba Pink. Wuh, keren banget nih serba Pink ya di sini ya. Nah, kalau misalnya viewers ada saran. Atau mungkin ada usulan nih mau tempat-tempat marah di Cikarang yang bagus. Tapi kunjungi, boleh deh untuk kamu isi di kolom komentar. Oke, viewers sampai di sini dulu. Saya Devi. Laporkan untuk Defination. Sampai jumpa.